Roruh Kamu ingat? Malah makan Kaper gue Banggi mulu Kau akan diembar Kau akan diembar Kau akan diembar Halo guys Kau akan kembali di Fight Blast 2 Keku 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 Hai Hari ini kita Merdapatan kabar menyedihkan Setelah lama Menunggu Akhirnya Si Chris Putus Apa? Apa gitu? Apa gitu? Berubah 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 Rauh Kau mau ngangin TatiB Sama TatiB Tantang 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 Oke Tapi intinya sekarang Berita sedih Berita sedih Berita sedih Bidipai Dia itu ya terus Dia pamit Hidup Facebook Hidup Facebook tetap Tapi gak jadi Ini ngapain hidup Parah hasilnya jadi live di Facebook Tapi gak apa sih Biaran terlalu kecil Ini kakek gimana Ternyata The truth Anyway Tapi gini pak Bidipai dia udah ngeupload lagi tadi Biasanya kalo jam Indonesia subuh Bidipai tuh hiatus Setahun pun padu itu tetap mengalir pak Tergede malah yang panik siapa? Youtube Panik kan lo Bikin algoritma yang bener Bikin algoritma yang bener Balikin kayak dulu Bisa komen-komen di channel Seru loh kalo semua youtuber gede kayak gini Kayak Bidipai Panik gitu Bidipai, market player Udahan semua tiba-tiba Gak usah udahan banget 5 bulan Atau sebenernya sebulan aja udah panik Maksudnya kan itu bersuara banget Aduh kok gitu Biar fix lah yang bener Anyway ngomongnya so fix Bidipai capek Tahunnya 3 hari dibalik Iya Jangan Kalau balik sih Bidipai pereng ojol Bidipai pereng ojol Anyway Sekarang kita akan ngomongin Bidipai Ngomongin soal gosip Ngomongin soal gosip Gosip Horizon Zero Dawn Ke PC Kan Gue udah pernah ngomong ya Di kapanen tau Pokoknya namanya company game itu sekarang Uit 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 Kenapa katakan tau gue Last of Us kalau gak begitu menjual ke PC Pertama kan sih itu Siapa? Siapa? Detroit Detroit Become Human Apa lagi? Semuanya lah Kalau ampe Last of Us ke PC Itu sih Dan itu eksklusifnya PS1 Dan itu gosip pertama nih Gosip kedua juga Mengatakan bahwa Kemungkinan besar Gak overfetch terbaru akan ke PS5 Gila lah tuh Gila lah tuh Gila lah tuh God of the war The war The worldly war Tapi itu gak cover ya Semoga aja Ya gimana ya Susah Kalau misalnya kita mau harapin balik lagi ke dulu Kalau lu gimana harapan lu? Mau get cover kayak get cover ini PS4 atau kayak dulu? Harapan saya Kalau lu kan feelnya tuh arcade gitu loh Maksudnya yang Arcade gitu Angel Bird Ivy Cuk 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 gitu Itu emang paling bagus Itu gua demennya kayak gitu sih Kalau gua Tapi gua mungkin old school banget deh Kalau yang kemana Soalnya lu banyak yang demen kan Yang pas third person gitu Nah Ya udahlah ini ada game lah PS5 Ya kan? Kalau saya harapan saya Aduh2an PS5 kita Udah sih pak Iya itu dulu sih Itu darul Ya aku Tapi Nah 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 Bulat kamu-kamu Ya kan? Yang kamu-kamu Ya kan? Yang ada Duit lebih Daripada Ya kan? Buat apa-apa Beli skin Apa? Guna skin apa? Sekarang lu tanya Mobile Legends Nih Skin Apalagi PUBG Apa gunanya beli skin? Pesawat AOP siapa tuh yang skinnya banyak? Kumpulin duitnya Beli konsol Kirim Ya kan? Kita ngomongin aja sih kan? Iya kita punya skin Tapi pak Maksudnya gak salah Buat anak-anak Kan PS5 Dengar-dengar November Tahun ini Ya kan? Ngomongin PS5 pak Ngomongin PS5 Iya dia PS6 Tiba-tiba PS6 PS6 Tiba-tiba Pasti keluar setelah PS5 Setelah keluar PS5 Besar juga sih PS5 pak Tiba-tiba Apa? Gara-gara PS5 apa gimana Banyak game developer yang mundurin gamenya Contoh Final Fantasy Kemarin kita udah umumin Walaupun itu belum tentu Gak tau sih ya Gak tau Tapi tiba-tiba saat berpang Mundur Apakah itu kan? Mundurnya gak tanggung-tanggung Gak cuma 3 minggu November 6 bulan Sampai November Sampai September Gue liat tuh bahwa mundur 6 bulan Tapi udah gitu multiplayernya Mundur sampai 2021 Sampai 2021 Ya multiplayernya Karena gini sih yang gue liat Ini kan mundurnya terlalu jauh nih Avengers November juga ya September September Ini November Sedangkan pengumuman PS5 pasti Dari sejak Kita bisa ngeliat E3 Sebelum E3 Kan dia gak masuk E3 kan Si Sony kan Mungkin bisa sebelum E3 Jadi dia Mau ngasih hype duluan gitu kan Jadi sebelum Xbox ngumumin di E3 Dia duluan gitu bisa jadi gitu kan Jadi maksud gue Bisa jadi nih Kalau misalnya mereka gak ngeluarin gamenya di PS5 Gila gak apa ya Takutnya Dan gue rasa ini pak Emang kan tahun ini next gen console banyak Gak cuma PS Ada Xbox juga kan mau ngeluarin Ya Gue rasa gini sih Mereka tuh pengen coba ubah coding Supaya bisa juga masuk ke PS5 Next gen Makanya Ntar dulu Tapi gini Perasaan gue Soalnya misalnya Membeneran rilis untuk PS5 Pasti pasti Ngapain Sampai mundur Ibarat kayak Black Freak aja Black Freak aja gak mundur PS3 keluar PS4 keluar Ini berarti ada sesuatu di next gen console Maksud gue Maksud gue Sesuatu yang di remaster Seharusnya tidak perlu dimundur Kenapa harus dimundur Ngerti gak sih Maksud gue Gak harus sampai sejauh nembulan juga Gak apa Gue takut FF FF Emang diundur gak apa-apa Kayak jauh kalau FF Enggak bukan Kayak cyberpunk Guanya takutnya kayak Cyberpunk sama Avengers FF tuh diundur cuma dikit Gue rasa Ada sesuatu yang ada di fitur di PS5 Gitu loh Makanya mereka sampai ngubah codingnya tuh Sampai sejauh itu mundurnya gitu Tapi Soalnya PS5 kan belum mengumumin Satu hal yang Bikin surprise Kayak tadi Gitu dia Jangan-jangan Pertibu Bubar sih Iya sih kalau belum ngerti aku bubar sih Walaupun ini kemungkinan Bubar, PS langsung menang Gak usah Sangat-sangat kecil sekali Gila Tapi kemungkinannya sih kecil ya Kalau misalnya Switch gitu bubar sih Bubar, Nintendo bubar Bubar semua Bubar semua Xbox sekarang lah Lantai semua Gitu PS langsung auto-win Kalo gak salah PS5 kayak ngomong Dia menyerah dengan portability Nah Gitu Makanya kamu kira gak tuh sangat Nyerahan apa? Nyerahan apa? Dia bilang Gak supportable-portable lah Dia capek ngomong gitu Sampai itu prank Sampai itu prank Kalau ngasih itu prank ya Gitu tau nih apa nih Gitu 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 Game Gitu 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 destin Gitu Gitu pasti sih, pasti muncul pasti muncul di next game karena kalo ga muncul di next game, susah camstar dulu di jamannya PS4 beberapa game ada yang rilis cuma di PS3 malah Call of Duty Ghost kan? PS3, PS4 GT L5 aja memanfaatkan PS4 untuk rilis masalahnya buat PC lagi PS4 tuh, mobilnya GT L5, mobilnya rame sepi juga ternyata buat PC ternyata buat PC versi PC versi PC dibilangin fastpad kayak gini versi PCnya ga serame itu ga ada di pantai orang-orangnya ga serame itu lebay, biar beli-beli anyway, ada lagi kita nih apa ya udah lagi apa? udah Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Kakarot Z Kakarot Z rilis hari ini kawan-kawan buat anak anda yang ingin mencoba dan juga beli dua beli dua beli dua wah beli dua duh tapi ga dibonetize udah udah ini gua ada menuh ini gua ada menuh ini gua ada menuh ini gua ada menuh gila, maininah kapan? lu ga ada yang tamat Nolive, pak. Bukan masa nolive, ya? Dapat game dari mana? Maksudnya nolive itu terus. Bukan masa nolive, ya? Dapat game dari mana? Berarti dia punya toko. Atau punya temen yang punya toko. Gak ngakal. Dan masalahnya gini, si Namco bilang ini tambahkan 40 jam lebih. Kok bisa tambahkan dalam satu hari? Satu hari 24 jam masalahnya. MW-nya Iceborne? Iceborne aja langsung kemana, gak mati lebih sih. Gue baru gak sampai mana. Pusing gue. Masa nolive terus pitrana itu. Nih, bentar gak? Gue harus ngomong nih. Gak, gue harus ngomong nih. Gak, gue harus ngomong nih. Gak, kadang-kadang juga... Lu jangan lupa jalan kesehatan temen-temennya. Gue aja sampai budget kayak gini nih. Karena kebanyakan yang diurus. Channel, Kebanyakan, ya kan? Yang punya bini lagi sekarang. Apalagi kalo nolive pada, gak usah terlalu nolive-nolive banget. Tapi tau-tau lu serangan jantung gitu kan? NINGGAL! Tau-tau. Sekarang kan gitu, Pak. Jadi, kemarin, ada sebuah website, Nawarin live stream 90 jam. Mati, Pak. Makanya gue selalu pikir-pikir, gak usah lah. Ada kesehatan juga, gitu. Mati loh temen-temen. Live stream 80 jam itu mati. Sementara sekarang ada platform lain yang pernah juga nawarin Sosokul jam mati. Di luar rumah. Sosokul jam per bulan ya. Per bulan, Pak. Auto-wasir. Terakhir itu, kita di streamcraft aja. Livestream 40 jam. Per bulan, mau mati. Yang paling mati dulu, GAMELY. Dan itu sempet bikin channel-channel kita tuh sepi. Karena GAMELY itu rekamannya jelek banget. Dulu jujur aja, mau maaf nih. Ada watermark ya? Bukan watermark ya. Hasilnya jelek. Udah gitu, Kalau misalnya ini suka bikin ngelag PC. Jadi entah apanya tuh di software itu yang bikin Ini banget CPU. Jadi ngelag PC. Kacau dulu. Jelek softwarenya. Tapi sampai KBS dulu. Pas live stream di game nih. Jadi, kita live stream 80 jam tanpa bisa diganggu. Bikin konten buat Youtube harus beda dari yang live stream itu. Mati. Gila. Wah, itu dulu. Jadi buat lu pada yang live streamer. Doa gue buat lu ya, biar sehat-sehat lah. Nah cuma sehat fisik. Jiwa. Sehat mental sih. Lu orang kalau live stream. Dulu gue waktu 8 jam di gameplay. Pak, diajak ngomong sama orang. Pak, bale lo pak. Bale lo. Siap, siap bale lo. Waktu ini. Nih. Nih. Diajak ngobrol. Nih. Saat ini ada yang komen nih bang. Tapi gue live stream biasa aja. Baru 2 minggu. Nanti 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Bale lo. Bale lo. Bale lo. Tuh, gue dilihat ngomong nggak bisa gue. Dari. Ini salah tips tadi ya kan? Asi. Untuk sihatan. Yang udah pernah. Yang udah pernah. Yang udah pernah. Gitu. Nih lihat nih. Apa coba langganan gym di 500 ribu sebulan? Nah gue na. Karena udah gagal lo. Gue kemarin dateng ke gym lagi. Yang ceritanya. Nih. Baru-baru atot semua. Perutur gagal. Gue doang. Apa sih gue nih. Gym lah. Gym. Gym anda. Gitu. Gitu. Udah sih. Beritanya. Gitu. 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 Tapi intinya. Ya. Dukung. Youtuber. Dukung. Jangan sampai kayak video. Lu gini ya. Nih. Lu kalau sebagai penonton. Lu cuma ngeliat kayak. Ah, hidupnya istirahat. Kalo Youtuber. Youtuber. Yang udah ngga. Cepet. Kalo Youtuber ngomongnya gitu. Wah ceketan. Gitu. Hidupnya kalo misalnya. Dikasih veritas serum. Veritas serum sama snack. Sama snack. Nah itu. Capek gulok. Capek. Ngomong gitu deh. Kaya inget kan. Gak kasih persat serum. Kalo lo subscribe. Lo paham hidupnya. Udah beberapa video sebenernya tuh kayak. Berusaha berteriak gitu loh. Eh ini. Algoritma Youtube nih. Mau ngebunuh gua gitu. Tapi sekarang. Dua kali cuy sehari. Misalnya ngga ngerti. Youtube nya ngga peduli. Gua pernah ketemu sama. Itu kan jadi ngomongin Youtube ya. Makanya. Pas presidenya Youtube. Gua ketemu face presidenya Youtube kan. Gua bilang. Dia gini. Ternyata face presidenya Youtube ngomong gini. Aduh. Sekarang tuh. Youtube. Youtuber. Youtuber. Gaming Amerika tuh toxic ya. Gua tau banget itu. Lagi ngomongin Videopay. Sama yang lagi protes protes. Pada saat itu. 2016. Lagi patah protes sama Youtube kan. Dibilang toxic. Langsung aja gua bilang gini lah. Pak. Yang toxic bukannya. Hidlbernya. Kata pemerintah toxic. Ya kan. Agurit malu. Lo liat sekarang. Kebetulan berguna belas kan. Lagi banyak yang prankster prankster. Yang jelas tuh. Yang kata money gold lah. Apa yang sih. Gold digger. Gold digger. Iya gold digger. Tapi yang palsu-palsu gitu kan. Yang elah. Yang otaknya IQ setengah digit. Setengah digit. Yang coba ngira itu bener kan. Setengah digit. Gua aja pasti ngeliat penawar kan. Ya elah ini mas settingan. Gitu kan. Kayak gitu gitu. Ya udah lah ya. Kalau yang settingan setengah digit. Gimana ya nge-prank ojol. Terus ditampar sama ojolnya. Setia itu gitu. Minus. Dulu. Ada youtuber itu loh. Yang teman Nabi Dupai. Yang orang Israel. Yang dia selalu protes. Yang dulu ada gini. Dan yang nya. Siapa? Ha-Ha. Ha-Ha. H3H3 Production. H3H3 ya. H3H3 Production. Dia tuh yang paling protes kan. Dia bilang. Ayo lah. Tapi suatu saat. Ini pasti akan ada prankster yang bego beneran. Maksudnya orang beneran yang prank. Real. Dia bilang gitu loh. Gitu loh. Maksudnya nanti ga. Jadi kayak misalnya. Orang yang terinspirasi nantinya. Nge-pranknya beneran. Padahal ini kan settingan. Tapi nanti ada yang beneran yang lebih bego lagi dari ini. Gitu nih. Ya terjadi. Banyak banget orang. Prank ojol. Ojol. Ditampol sama ojol. Dudukin orang. Apain sih. Kan ngga usah lah. Gitu lah. Kan jadi balas lain. Gak apa-apa. Pekлож ini memang balas banget lah. Gitu lah. Gitu lah ya. Gitu lah. Gitu banyak banyak lah. Tapi intinya. Temen-temen jadi orang. Gitu lah. Jadi manusia sepenuhnya gitu loh. Dan mereka buat pripake. Main game boleh. Main juga boleh. Tulau. Itu kan hiburan. Nge-buran. Terima kasih apa. Ada orang yang makan rumput. Tidak. Hahaha ya terserah literally main game god simulator in real life hiburan lo apapun yang terserah gitu kan tapi jangan lupa komunikasi sama orang tips dari gue ketemu orang, gue jujurnya gue 80 jam itu bener-bener balai lo lho pak diajak ngobrol dulu masih bayangin, dalam keadaan kita kontrak kan setahun harus itu 80 jam udah gitu, ujung-ujungnya bangkrut belum setahun udah dipaksa gitu, terus ini belum komen dari lo lho pada tahun harus berubah pikir amat lo pak harus kemarin, gue bingung lo lho sumpah kalo mau jujur bayarannya gede tapi gak worth it lo sapinya mungkin ceria lo bayarannya gede, ceria-ceria disitu baru terasa lo duit itu gak ada gunanya kalo lo gak ceria betul lo punya banyak duit, tapi gak ada waktu buat apa-apa pikiran lo barelo lu banyak duit tapi duit lo gak digunain maksudnya lo gunain cuma beli-beli beli-beli abis terus lu mikir, apa ya? kok saya gak happy ya? gue merasa MTAF jadi itu lantian itu lantian gosip-gosip games dan juga konseling konseling agar ngerasa seperti kita dulu guru beka anyway terima kasih udah nombang supaya ada dan the rock cabut-cabut-cabut help you smell what the rock is I, 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 I... Barunya nih Artur gong gini nih. Eh Astrid! Artur! Astrid. Dibuff! Ngga usah buff. AOV, ngga usah begini. Sebelum tutup. AOV, sebelum tutup. Ngga usah run-run lha. Gok betul banget karena udah mau tutup. Bukan, maksudnya videonya, ngga usah kepeng. Ngga usah run-run lha. Ngga usah bun, gue sekarang mau main AOV pake Batman, Pak. Nih, nih gue ceritain sama lu ya, main sama lu. Tiga orang nih udah Mau udah bikin. Dulu, jaman dulu kalo gue pake batman, skill 2, ulti jebret, triple kill IMMUN! 3-3-E! Malah gue yang mati! Kesel ga sih? Terus tadi gue main sama Chris Yang udah imun, buyback, yang kata abis mati langsung hidup lagi Kalo kita udah memen jadi kalah Nga usah runrun lah Jaman dulu kan kalo kayak gitu kan udah lu mati, mati, udah lu kalah Jebret, 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 udah kita ke tengah gitu Jadi memen, dih Nga usah runrun lah Yang jago jadi kayak geblek, yang geblek jadi kayak jago Kemana sih lu geblek? Kalo gua, gua, gua Besar run lah Asik Lu lupan setan, lu gimana? Yooo